Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duhai Allah yang maha menatap berkahi majlis ini Limpahi kami dengan ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu Limpahi kami dengan ilmu yang menambah kecintaan kami kepada Rasulmu Ya Allah Ya Allah jadikan majlis ini majlis penuh barokah Berikan kepada kami curahan kebaikan yang banyak Ya Allah rindungi pertemuan ini dari niat yang salah Dari ilmu yang tidak manfaat Dari amal yang tidak engkau terima Dari doa yang tidak engkau ijabah Taqubbal minaya karim Inna ka antas sami'ul alim Amin ya Rabbul Al-Ami Hari ini 12 Rabu'ul awal Benar? Kita kaji Bagaimana hikmah dari Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW adalah hamba Allah terpilih Yang menjadi jalan hidayah bagi kita Kita tidak bisa menjadi Islam syariatnya kecuali lewat dakwah perjuangan beliau Sudah bisa mengikuti yang di atas atau masih ada yang perlu dibahas sendiri di atas Karena saya tidak boleh mengganggu yang sedang ngobrol Lanjut Bagi kita hidup ini lebih mudah Karena tinggal meniru Rasulullah SAW Berarti kita akan bahagia Akan mulia Akan selamat Jadi tidak ribet sama sekali Apa yang paling penting Dari yang menjadi kunci Diperintahkannya Rasul ada di bumi Sesungguhnya hamba diutus ke bumi Hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlah Jadi Rasulullah SAW berjuang siang malam Tidak mengenal lelah Bersimbah air mata, keringat, darah Berjuang mengerahkan segala daya Agar umat manusia ini bisa memiliki akhlakul karimah Kenapa? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul karimah Saya kira kalau saya berdiri Lebih bahagia tidak yang di belakang Baiklah hadir Karena sedang berbicara Rasulullah Amalan yang paling dicintai Mundur sedikit ini kamera Karena jadi lubang hidung agak besar ya Oh iya baik sini ya Kamera sesuaikan Terima kasih Pak Pohan Begini Yang dibalik tiang jadi menceng ya Sudah salah ya Udahlah mengatur diri saja Bergeser sendiri Jadi Rasulullah SAW bersimbah keringat air mata, darah, pagi, siang, malam Tidak berhenti semata-mata agar umat manusia ini memiliki akhlakul karimah Rasulullah SAW contoh nyata Bagaimana akhlakul karimah Jadi kalau ingin tahu Islam itu seperti apa, goalnya akhlakul karimah Orang yang beriman itu apa buktinya? Orang yang mulia akhlaknya Jadi tidak rumit Sehebat apapun ibadah kalau akhlaknya jelek gagal Akhlakul karimah dengan akhlak pada umumnya Apa bedanya? Sebelum adanya Nabi Muhammad sudah ada juga akhlak-akhlak baik sebelumnya Tetapi tidak dilakukan berdasarkan ibadah Ada orang baik untuk dianggap baik Ada orang baik agar orang jadi baik ke dirinya Ada orang baik supaya orang tidak berbuat jelek Ada orang berbuat baik supaya orang hutang budi Nah akhlakul karimah berbuat yang terbaik itu cuma satu penyebabnya Lillahi ta'ala itu yang membedakan Ada orang-orang non-Islam juga yang baik kepada binatang Tapi kepada Tuhannya tidak baik Dari mana datangnya akhlak ini? Datang dari kolbu Jadi target ga'wah Rasulullah itu adalah kolbu Karena kalau hatinya baik, baik seluruhnya Kalau hatinya jelek, jelek seluruhnya Maka tidak bisa dikatakan orang itu sebetulnya hatinya baik Cuma ngomongnya jelek Nah dari mana itu ngomong jelek? Berikut ini karena waktu terbatas Hanya dua yang kita coba inti daripada hati itu jadi baik Kalau bapak ibu punya dua ini Insyaallah mudah untuk menikmati hidup ini Menjadi orang bahagia Insyaallah akan jadi mulia dan selamat Tidak jauh manusia itu inginnya bahagia, mulia, selamat Halo? Dua saja Jadi yang pertama hati Rasulullah SAW Kepada Allah dalam menjalankan semua aktivitasnya adalah ikhlas Itu kuncinya Jadi kalau mau punya inti dari akhlakul karima Ikhlas Jadi Rasulullah itu tauhidnya itu sempurna Ikhlas itu artinya tauhid Ya Benar-benar tidak ada niat yang lain di hati Dalam melakukan apapun kapanpun Selain Ya Allah ini adalah pengabdian amba kepadamu Dah begitu Jadi sudah selesai itu Ujian, penghargaan, pemberian Sudah tidak ada Kecuali melakukan apapun Sebagai ketundukan kepada Allah Saya hambamu ya Allah Saya lakukan apa yang engkau perintahkan Semoga engkau hidup Selesai disana Jadi kalau orang ikhlas itu Benar-benar hamba Allah sejati Apa lawannya dari Apa lawannya dari Ikhlas Syirik Dan syirik itu mau kecil, mau sedang, mau besar Sama Inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya syirik itu Kezuliman yang besar Syirik itu Kita menuhankan sesuatu selain Allah Sehingga tujuan aktivitas kita Untuk selain Allah Itu sudah jadi syirik Makanya orang-orang yang ria Walaupun mati di medan perang Walaupun hafal Quran Walaupun ilmu agamanya tinggi Walaupun dakwahnya siang malam Walaupun menafkahkan semua hartanya Zero Tidak ada nilainya di sisi Allah Karena Dia menghambak bukan kepada Allah Halo Kenapa jadi tegang begini Sangat sering dibahas dalam kajian kita Latihan yang pertama Sama dan utama adalah latihan Meluruskan niat Ini untuk apa kita melakukan ini Nah agar benar-benar kita meniatnya karena Allah Tolong dijawab ya Siapa pencipta jagad semesta alam ini Siapa pencipta kita Siapa yang menghidupkan kita Yakin? Menjawabnya Jangan Jangan asal buni ya Tapi Allah Tidak juga harus begini Maksud saya Pakai keyakinan Siapa Siapa yang Mengurus kita Setiap saat Yakin? Kita bisa mengurus diri sendiri? Kita tidak tahu apa-apa Kita tidak tahu apa-apa Bagaimana kita bangun mengurus diri Tahu juga tidak yang diurusnya Benar? Kita tinggal di dunia ini milik siapa? Pilih Allah Siapa yang selama ini mencukupi rejeki kita Yakin? Ada yang kurang yakin Pelan ini Siapa yang menutupi aib dan dosa kita Kita ini bisa selamat dengan perlindungan siapa? Siapa Siapa sebetulnya yang bisa menenangkan hati kita? Yang ngasih pahala Yang bisa mengampuni kita Siapa yang bisa memberikan yang terbaik bagi kita? Siapa yang punya sorga? Kalau sudah menghujam seperti itu Kita hanya hamba Allah Tidak rumit hidup ini Tinggal patuh saja Lah selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah Benar? Saya sholat duhur barusan Allah maha tahu sholat kita seperti apa Alhamdulillah Tidak dibalas seketika dengan azab Ya kan? Kalau mau sholat kita kan banyak ngaconya Belum pernah mungkin kita merasakan khusyuk itu seperti apa Allah tahu pikiran kita ngelantur Ada yang makan siang di mana Macem-macem Allah tahu semuanya Tapi Allah tutupi Allah tetap berikan orang lain Tidak ada yang tahu sholat kita ngaco Benar? Berapa banyak yang lagi sholat otaknya ngeres Gara-gara lihat HP sebelum sholat Dan tayangannya itu kebayang-bayang Itu dalam sujud Pasti Allah tahu Allah tutupi air kita Allah bimbing kita ke sini Di perjalanan diselamatkan Gak punya ongkos ada yang bonceng Macem-macem jalannya untuk bisa sampai ke sini Sampai disini dosa digugurkan Ada malaikat rahmat yang memintakan kepada Allah curahan rahmat Ada ijabah doa melimpah kebaikan Padahal kalau kita bandingkan dengan amal kita Sholat saja yang inti Tidak serius Betul? Maka Orang yang yakin kita ini makhluk ciptaan Allah Allah pemilik segala galanya Penguasa segala sesuatu Menjadi tidak ribet hidup ini Tinggal kenali Allah Cari ilmu tentang Allah Cari ilmu apa yang Allah sukai Cari ilmu apa yang Allah larang Lihat contoh Rasulullah Sudah lakukan saja Tidak usah ragu tentang rejeki Karir Solusi dari masalah Nanti Allah yang bimbing Kalau kita benar Allah bimbing Sederhanalah Maaf ya Kita punya pembantu Kodimat di rumah Dan misalkan majikan ini orang baik Sangat baik Kaya Bijaksana Ilmunya tinggi Tidak pernah zolim Mungkinkah pembantu ini dianiaya? Tinggal dikasih tahu Nih kamu lakukan ini Kamu jangan lakukan ini Jangan risau Gaji Dicukupilah Kalau gak dikasih makan Pembantu gak kerja Betul tidak? Lemes Kalau gak dikasih pakaian Gak mungkin Pembantu gak bisa kerja tanpa pakaian Kalau gak disuruh tidur Pembantu sakit Kok ini majikan bijaksana? Udah gak usah risau Dan kelihatan pembantunya ini Bagus sekali Pak Bu Tuan Majikan Saya mah Percaya Mau berapa gaji? Ah Itu mah Sudah terkenal Bapak ibu bijaksana Saya mah Tolong tunjukkan Apa yang harus saya lakukan Dan yang tidak boleh Saya lakukan Saya percaya Sepenuhnya perkara gaji Keperluan Bapak lebih bijak Lebih paham Enak Fokus kepada Bagaimana menjalankan Betul Mungkin tidak Tidak digaji Ah ini jawabannya Saya sudah tahu Ya Cuma senang aja Dengar saudara ikut jawab Mungkinkah tidak digaji? Mungkinkah tidak dikasih makan? Enggak Pasti dicukupi keperluan B Gimana Suaminya itu Saya dengar Kena PHK Oh iya bu Kena PHK Jadi gimana Di rumah terus ya Udah bawa itu motor di rumah Di garasi Daripada gak kepake Suaminya bisa Mau ngojek Anak-anak Dimana sekarang Sudah sekolah itu Kemarin Baru Anak saya beli tas Banyak Ambil aja Dengan sepatu Daripada gak kepake Bisa ngalir Kalau Kerjanya benar Coba Kalau kerjanya Gak benar Nah sebetulnya Itu ilustrasi Sederhana Udah lah Jadi hamba Allah Yang benar aja lah Bawah Usah ribet tentang Karir Tentang Pangkat Jabatan Uang Aset Boleh dipikir Boleh punya keinginan Tapi jangan ribet Jangan sampai Itu yang jadi tujuan Tujuan kita Sederhanakan Saya ingin Mengabdi ke Allah Apapun yang saya lakukan Saya niatkan Ya Allah Semoga engkau terima ini Lebih sederhana gak? Belum jawab Terserah Saya tidak akan bertengkar Gini Sering dipulak-balik Ini ya Kerja mau apa? Nah Terserah Jangan langsung soleh Yang asli dulu ya Kalau kerja Gajinya kecil Gimana? Semangat tidak kerjanya Jujur dulu ah Jangan langsung marifat Yang asli dulu Kalau kerja Gajinya kecil Semangat tidak? Kalau kerja Tidak semangat Hasil kerjanya Bagus tidak? Kalau hasil kerjanya jelek Atasan Senang atau marah Kalau dimarah terus Pengen ngantor Pengen bolos Kalau rajin bolos Naik pangkat Atau dipecat Udah gitu aja Sederhananya Ini 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 Paling dekat logika ini Dengan keikhlasan Makanya Kalau kerja tuh Lakukan aja Yang terbaik Sekarang kerjanya Ini kebagian Dan ini Tidak melanggar syariat Lakukan Tapi gaji kecil Lakukan yang terbaik Sekarang secara manusiawi Ini gaji kecil Kerjanya bagus Si bos mikir kan Ih Ini karyawan saya Ini keren banget Akhlaknya baik Kerjanya bagus Diluat Di atas ekspektasi saya Harusnya dia naik Jabatannya Cuma Susah Karena disini Cuma dua Yang kerja Dia dan saya Masa dia yang jadi Bos Kalau mau saya kasih Tambah gaji Berarti gaji saya Yang habis Apa yang dilakukan Dan ini pernah Dilakukan Saya lakukan ya Tiba-tiba Ingat Telepon teman Eh sobat Ini saya punya Karyawan bagus Ibadahnya bagus Akhlaknya bagus Kalau kerja juga bagus Saya ingin memberi lebih Cuma gak bisa Memang perusahaan ini kecil Nih saya rekomendasi Silahkan Kerja di tempat saudara Lebih layak Tuh begitu Halo Nah begitulah Jadi udahlah Kayak ibu Bu Bu Ibu kan pengen Suami ibu teh Baik ke ibu Pastilah Gak usah saya tanya Ya kan Mau jahatin suami Pengen suaminya Baik sama istri Gak mau Gak apa-apa Kita aja pak Memang tengah hari Suka muda Esmosi Begini Pak Bapak Ingin istrinya Nurut sama bapak Hormat Bangga Tidak ngeribetin suami Tidak rewel Tidak suka ngungkit-ngungkit Mau Mau mengalah Mau Apa ketawa ibu-ibu Gimana caranya Gimana caranya Oh bingung Caranya sederhana Jadilah bapak-bapak Orang yang disukai Allah Itu aja Kenapa Karena istri bapak itu Hamba Allah Ciptaan Allah Diurus Dibulak-balik hatinya Oleh Allah Kita gak bisa Ngebulak-balik hati istri Kalau bapak merasa Bisa ngebulak-balik hati istri Pasti tidak bahagia Hidup kita Capek Karena tidak berhasil Jadi pikiran kita Sebagai lelaki Men disederhanakan Bagaimana saya Bagaimana saya jadi suami Yang disukai Allah Bagaimana saya jadi Ayah yang disukai Allah Bagaimana saya jadi Kepala keluarga Yang disukai Allah Dah Lakukan aja yang terbaik Tapi istri saya Malah nyebut Haa Baru sadar Gak apa-apa Gak apa-apa Baru disebut sadar juga Iya Iya Kan baru sadar juga Betul ya Gimana kalau istri Tidak berterima kasih Gak apa-apa Gak apa-apa Gimana kalau istri Belum menghargai Gak ada masalah Ada waktunya nanti Allah melihat Ini suami serius nih Taubat Suami serius nih Memperbaiki diri Ini suami serius nih Melakukan semuanya Dengan mengharapkan Keridoan Allah Sulit tidak bagi Allah Membulak-balik hati Seorang istri Tapi gimana Kalau dia Gak mau dibulak-balik Allah punya Hamba Akhwat Banyak Ya Sedangkan Jangan berpikir Yang enggak-enggak ya Ini kan benar Kenapa Tiba-tiba cerah Begini Ibu Sekarang bagian Ibu-ibu Sama ya Jawabannya begitu Ibu ingin suami Jadi baik ke ibu Enggak bisa dibulak-balik Oleh ibu Enggak bisa Bagaimana ibu Ngebulak-balik hati suami Tau juga Enggak hatinya bagaimana Dimana Seperti apa Bagaimana Ngebulak-baliknya Cukup satu saja Saya Harus jadi Istri yang disukai Allah Jadi ibu Yang disukai Allah Berjuanglah begitu Allah nanti Yang akan Ngatur Ngebulak-balik hati suami Ngebulak-balik hati Anak Karena semua itu Tidak bisa kita lakukan Tugas kita adalah Sangat serius Jadi ahli taqwa Dalilnya apa At-tolak Ayat 2 Barang siapa yang bertakwa Baginya Jalan keluar Dan Allah berikan Rezeki Dari tempat Yang tidak diduga-duga Jadi Solusi terbaik itu Bukan karena Pintar Bukan karena Hebat Bukan karena Pengalaman Tapi karena Taqwa Taqwa itu Orang yang Yakin ke Allah Patuh Dan sekuat Terdagang meninggalkan Larangan Dan Pasrah ke Allah Suka Allah Kapan Dimana Berapa jumlahnya Kapan lapang Kapan sepit Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menentukan Makanya Enggak usah ribat Dengan jumlah Tenang aja Tapi Kontrakan saya Sebentar lagi Habis Udah berapa tahun Kontrak di sana Ah Udah 22 tahun Dari dulu juga Mau habis Ada lagi Ada lagi Benar Halo Ya pernah Dulu dijemput Seorang bapak-bapak Tanpa bermaksud Merendahkan Ini ya Ah Tolong doakan saya ya Oh doa bapak Saya ini Honorer Oh iya Sudah Lama sekali Saya jadi honorer Belum diangkat-angkat aja Ah Bisa bayangkan Gaji saya tuh 500 ribu Cukup buat apa Coba Bayangkan Saya di belakang Bodohnya tuh besar Ya Allah 500 ribu Segede gini Bapak punya keluarga Alhamdulillah Tapi ya Namanya juga Gaji kecil gitu Jadi gimana Anak-anak bapak Ada Anak-anak Ada tiga Gimana mereka makan Oh makan Alhamdulillah Cukup Cukup Alhamdulillah Terus yang kurang apa Buat jajan Terus aja Dicari yang kurang Jadi selama ini Mereka masih sekolah Sekolah Ada Ada 500 ribu Tapi yang berat ini Kontrakan Saya dengar Mau naik Jadi bapak tinggal Dimana selama ini Dikontrakan Cukup Cukup Jadi cukup Terus Dia mikirnya Cuma yang 500 Tidak Diitung Bagaimana Tolong ya Itu Jemputkan Anak saya 50 Itu Ada paket Disana Ambilkan 100 Ditung 5 juta Tapi gak disebut Allah Menjamin Rezeki Tidak harus Dengan jumlah Gaji Kalau hanya Dengan gajian itu Beberapa Ini malah kurang jelas Gajinya Maaf ya paket Makanya Udahlah Sekarang Meluruskan Niat Murus Anak Ibadah Betul Ya Allah Ini anak Ciptaanmu Ini anak Titipanmu Hanya engkau Yang bisa Menyelehkan Anak ini Ampun Ya Allah Saya ngaku Saya belum Jadi orang tua Yang baik Saya belum Jadi contoh Engkau tahu Dosa saya Siang malam Yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Engkau saksikan Semuanya Ampun Ya Allah Betapa Banyaknya Keburukan Yang hamba Lakukan Baik yang Di depan Anak-anak Maupun yang Sembunyi-sembunyi Engkau melihat Semuanya Ya Allah Ya Allah Berikan kesempatan Hamba Jadi orang tua Yang benar Orang tua Yang amanah Allahumma Inni As'aluka Fi'lal Khairat Watarkal Mungkarat Tolonglah Ya Allah Berikan Karuniakan Kepada saya Hamba Mohon padamu Kemudahan Berbuat Kebaikan Dan menjauh Dari Kemungkaran Kemungkaran Taubat Minta Ampun Ke Allah Ngaku Gigih Memperbaiki Diri Tiap Lihat Anak Ya Allah Ini anak Milikmu Ijinkan Jadi anak Soleh Tidak Ada kasar Kasaran Allah Melihat Sikap Kita Ke Anak Benar Emang Kasar Bisa Membuat Allah Ridho Ke Kita Allah Allah Lihat Semuanya Lihat Anak Main HP Aja Lihat Kita Main HP Anak Tidak Lihat Orang Tuh Hanya Main HP Allah Lihat Nah Jangan Lihat Yang Porno Porno Ya Allah Lihat Bapak Lihat Apa Aja Sabar Pak Tenang Jangan Teriak Jadi Saya Tahu Ibu Jangan Main HP Terus Allah Tahu HP Ibu Dua Terus Kiri Kanan Seperti Duel Jengok Bangun Tidur HP Lagi Tidur Melindur Lihat HP Mau Tidur HP Kemana Mana HP Nyuruh Anak Jangan Pegang HP Allah Tahu Ibu Bapaknya Pakai HP Terus Ngomong Apa Yang Bisa Nyolehkan Yang Bisa Menghentikan Anak Berubah Dari Akhlak Buruk Kebaik Allah Penciptanya Allah Melihat Allah Melihat Kelakuan Kita Bohongnya Kita Jinah Matanya Kita Omongan Kita Terus Gimana Makanya Kalau Ingin Anak Jadi Soleh Jadikan Kita Orang Tua Yang Benar Benar Berusaha Apa yang Kita Minta Ke Anak Kita Udah Lakukan Dulu Allah Melihat Tidak Ada Yang Luput Sesungguhnya Bagi Allah Tidak Ada Yang Tersembunyi Di Di Bumi Maupun Di Langit Ali Imran Ayat 5 Mikir Apa Gak Ribet Tapi Saya sudah Ngasih Contoh Anak Saya Belum Berubah Terus Aja Ngasih Contoh Yang Baik Doakan Yang Banyak Bicara Yang Sopan Ke Anak Ingin Anak Sopan Coba Coba Siapa Yang Harus Sopan Di Rumah Anak Ke Orang Tua Orang Tua Ke Anak Jawab Gini Kalau Kurang Yakin Kalau Yakin Begini Bapak Ibu Maukah Dimasukkan Kedalam Nelaka Jahanam Kalau Yakin Kayak Gitu Pak Kalau Tadi Mana Yang Harus Baik Orang Tua Ke Anak Anak Ke Orang Tua Dua Duanya Dua 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 Harus Baik Tapi Mana Yang Duluan Baik Orang Tua Ke Anak Anak Ke Orang Tua Terus Anak Mau Tahu Baik Dari Mana Kalau Orang Tuanya Ketus Sombong Marah Marah Melulu Nyepet Nggak Menghargai Terus Anak Mau Tahu Akhlak Dari Mana Eh Anak Sabar Jangan Marah Bagi Musurga Kamu Jadi Apa Jadi Pemarah Begini Orang Pemarah Orang Yang Gagal Tahu Coba Anak Jadi Ya Allah Ini Pertunjukan Apa Eh Serius Bu Kalau Yakin Yang Bisa Mengubah Anak Itu Adalah Allah Urusan Kita Sebetulnya Bukan Dengan Anak Intinya Urusan Kita Jadi Dengan Allah Yang Menguasai Segala Takdir Adalah Allah Subhanallah Kita Berbuat Baik Ke Anak Bukan Supaya Anak Baik Ke Kita Berbuat Baik Ke Anak Bukan Supaya Anak Jadi Hormat Hormat Ke Kita Bukan Kita Berbuat Baik Ke Anak Adalah Ibadah Amal Soleh Kita Terserah Allah Kapan Anak Jadi Mungkin Ada Yang Langsung Baik Ada Yang Tertunda Ada Yang Agak Lama Enggak Mesti Punya Anak Beberapa Lihat Aja Beda Beda Satu Sama Lain Benar Alhamdulillah Kodarullah Diamanahin Sebelas Anak Jadi Lebih Signifikan Kalau Satu Kan Rada Susah Ngebandingin Ada Cuma Satu Benar Benar Allah Yang Membulak Balik Hati Ke Orang Tua Kita Takdir Punya Orang Tualah Gak Mungkin Gak Ada Orang Tua Kan Kita Gak Bisa Milih Orang Tua Gak Boleh Menyesali Kenapa Saya Lahir Dari Orang Tua Sudah Pelit Mudah Marah Gak Boleh Memang Episodenya Begitu Sudah Tertulis Di Lauh Mahfud Siapa Ibu Siapa Bapak Dan Itu Startnya Hidup Kita Bagaimana Ridho Ya Allah Saya Ridho Takdir Engkau Ciptakan Saya Terlahir Dari Ibu Pulana Dan Bapak Pulana Apapun Keadaan Orang Tua Kita Kita Harus Ridho Tidak Boleh Dendam Karena Bukan Pilihan Kita Apapun Yang Harus Kita Lakukan Berusahalah Agar Ibu Bapak Kita Jadi Ahli Sorga Kalau Belum Islam Berjuang Ke Allah Minta Supaya Diberi Hidayah Kalau Orang Tuhanya Belum Taat Doa Ke Allah Supaya Diberi Taufik Bisa Taat Kalau Orang Tuhanya Berbuat Jahat Minta Kalau Supaya Di Ampuni Oleh Allah Semuanya Jadi Ibadah Gimana Saya Sudah Berbuat Baik Ke Orang Tua Tapi Orang Tua Saya Tidak Menghargai Saya Oh Itu Urusan Orang Tua Dengan Allah Urusan Kita Adalah Berbuat Baik Ke Orang Tua Sebagai 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 Ibadah Kaseb Sebagai Anak Tenang Tenang Tidak Boleh Marah Jengkel Normal Hadirin Kesel Normal Gemes Normal Tapi Ditahan Jadi Sebagai Anak Jadi Kita Berbuat Baik Ke Orang Tua Itu Adalah Ibadah Belum Tentu Orang Tua Menghargai Kebaikan Kita Tapi Allah Pasti Menghargai Betul Belum Tentu Orang Tua Langsung Berubah Belum Tentu Itu Allah Ngebulak Balik Hati Kita Terus Berbuat Baik Karena Tidak Ada Satupun Kebaikan Yang Ikhlas Yang Tidak Kembali Ke Kita Sama Ibu Berbuat Baik Ke Suami Suami Tidak Menghargai Malah Meremeh Ibu Baik Aja Terus Tidak Usah Nanggung Kalau Nanti Memang Akan Tambah Buruk Iman Ibu Allah Punya Cara Memisahkannya Dengan Cara Terbaik Yang Mungkin Dengan Pisah Dua-duanya Jadi Baik Allah Maha Tahu Yang Penting Baik Aja Enggak Usah Kesel Jengkel Enggak Lama Kok Kita Lagi Nunggu Meninggal Ini Benar Lupa Itu Belum Kesebut Ya Pasti Ketengcerah Masih Agim Ngomong Meninggal Aja Meninggal Aja Mentang 63 Sekarang Jadi Ingat Terus Kita Kan Lagi Nunggu Jemputan Mengapain Bukan Disini Tempat Kita Yang Sebenarnya Disini Tempat Ujian Aja Diuji Sehat Sakit Ada Tiada Dimudahkan Dipersulit Dihormati Tiba-tiba Dibuli Lapang Sempit Ya Memang Begini Gak Usah Aneh Jalanin Aja Semuanya Dengan Ikhlas Giliran Dikasih Kemudahan Syukur Giliran Dikasih Sempit Sahabat Berbuat Baik Kadang-kadang Jadi Baik Kadang-kadang Disalahin Naliruat Terus Allah Maham Melihat Apa yang Kita Lakukan Benar Mau Sedunia Menghina Kita Sok Aja Tuhan Kita Adalah Allah Orang Tidak Menghargai Kita Silahkan Tujuan Kita Adalah Allah Kita Sibuk Melakukan Supaya Kita Bisa Pulang Husnul Khotima Dikubur Kita Panen Amal Kita Pulang Kita Keselurga Itulah Kehidupan Yang Sebenarnya Dunia Mampir Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Melihat Dunia Ini Hanya Mampir Saja Tidak Ada Ribet Ribet Dengan Urusan Duniawi Mau Makanya Tidak Usah Buang Buang Waktu Dengan Apa Maksudnya Allah Ngebuka Gampang Bagi Allah Ngebuka Aib Apapun Betul Hikmahnya Enggak usah Punya medsos Kalau Hanya buang Buang Waktu Enggak penting Medsos Kalau Memang Tidak Ada Manfaatnya Kalau Ada Manfaatnya Lakukan Kalau Jadi Mudarat Tutup Beres Gak usah Potret Potret Jendela Apapun Yang Ngerti Ngerti Yang Nggak Naik Angkot Jangan Potret Jendela Jadi Ketahuan Ini Angkot Pribadi Atau Bukan Jadi Masalah Sudah Gak usah Segala Dipotret Beneran Mengapain Segala Dipamerkan Betul Dina Allah Tidak Perlu Kita Pamer Apapun Juga Pamer Anak Pamer Rumah Pamer Mobil Itu Bukan Punya Kita Itu Titipan Allah Kenapa Kita Yang Pamer Jadi Ketahuan Bodohnya Betul Dina Halo So Sek Muntanya Suatu Saat Ada Santri Dijemput Pakai Mobil Bagus Santri Itu Kelihatan Bahagia Bahagia Ngedadahin Padahal Kami Semua Tahu Dia Dijemput Bukan Mobil Dia Tapi Suka Begitulah Kita Titipan Semuanya Titipan Bukan Punya Kita Kita Enggak Bawa Apa-apa Nah Gitu Tahu Kena Agim Apa-apa Sudah Selesai Masalahnya Anak Nibut Agim Sudah Benar Betul Tidak Bagus Sudah Pokoknya Sekarang Berusaha Meluruskan Niat Kalau Ingin Meniru Rasulullah Berhenti Berharap Dari Makhluk Apapun Rasulullah Gak ada Ngarep Ngarep Apa-apa Dari Makhluk Pengen Dipuji Lewat Pengen Dihargai Lewat Pengen Dikagumi Lewat Termasuk Gak usah Pengen Dicintai Orang Gimana Pengen Dicintai Orang Sedang Yang Ngebulak Balik Hati Adalah Allah Kalau Ingin Dicintai Orang Jadilah Orang Yang Dicintai Allah Anda Linget Jelas Allah Manggil Malaikat Jibril Jibril Aku Cinta Kepada Hamba Ini Lalu Malaikat Jibril Mencintai Hamba Allah Itu Malaikat Jibril Memberitahu Kepada Semua Penghuni Langit Allah Mencintai Fulan Maka Semua Penghuni Langit Mencintai Fulan Lalu Turun Ke Bumi Lalu Dibuatlah Makhluk Mencintai Jadi Yang Bisa Membuat Orang Mencintai Itu Karena Kita Dicintai Allah Gak Bisa Maksa Ibu Gak Bisa Mengatakan Kenapa Sekarang Kekurang Perhatian Ke saya Kelihatan Cinta Udah Berkurang Ya Kalau Udah Kurang Gimana Iya Ibu Kurang Sekarang Tinggal Ngejerit Juga Ngepet Cintai Saya Cintai Saya Gimana Susah Udah Stoknya Tinggal Dikit Gimana Maksa Orang Mencintai Kita Bisa Tidak Enggak Bisa Enggak Bisa Ibu Dandan Staker Kebek Juga Bisa Jadi Lucu Ya Kan Bukannya Cinta Tapi Jadi Geli Udahlah Jadi Orang Ikhlas Halo Tapi Ada Penelitian Dari Profesor Harvard Ini Lagi viral Udah Baca Udah Lihat Belum Udah Iya Ceritakan Supaya Istirahat Saya Ini Buat Yang Ingin Kelihatan Lebih Cakep Dari Yang Sebenarnya Ternyata Hasil Penelitian Seorang Profesor Dari Harvard Itu Ya Beliau 25 tahun Bukan Seorang Beriman Dia Atheis Tidak Percaya Dia Meneliti 25 tahun Tentang Orang Yang Senang Berderma Hasilnya Hakkul Yakin Bahwa Orang Yang Senang Sedekah Itu Rezekinya Lebih Banyak Benar Benar Penelitian Ilmiah Gimana Ini Jadi Begini Kalau Dia Meluarkan Satu Dolar Itu Mesti Minimal Satu Komat 6 Dia Itung Yang Lebih Lagi Dia Menjadi Orangnya Lebih Bahagia Yang Sedekah Itu Dan Ada Yang Menarik Ini Laki Yang Senang Bersedekah Itu Lebih Tampan Walaupun Sudah Nikah 25 Tahun Itu Istri Itu Akan Melihat Suami Menjadi Lebih Mempesona Laki Pelit Habis Sudah Ini Ilmiah Ya Karena Beliau Ngejaksa Kerjasama Psikolog Untuk Meneliti Efek Orang Yang Berdermat Seperti Apa Indonesia Sudah Tujuh Kali Berturut Turut Sebagai Negara Paling Dermawan Rakyat Nya Nggak Disebut Si Rakyat Nanti Begitulah Penegasan Aja Jadi Ibu Ibu Sama Ibu Ibu Juga Ya Makin Pelit Makin Kurang Jelas Wajah Ibu Tuh Pilihan Kita Dermawan Tapi Kedermawanan Itu Hanya Akan Memperindah Diri Kita Kalau Ikhlas Sebab Kalau Kita Tidak Ikhlas Langsung Petot Itu Wajah Amit Dikasih Sekitu Bukan Terima kasih Langsung Kerucut Makanya Suami Yang Nenek Nenek Yang Ngasih Uang Kucunya Cucu Sini Sayang Kasih Uang Segini Nenek Nenek Eh Kok Gitu Cucu Emang Gimana Diajarin Oleh Orang Tua Kan Ibu Juga Gitu Kalau Dikasih Oleh Bapak Segini Pak Itu Yang Bikin Jelek Wajah Ibu Tuh Ayolah Hadirin Kalau Dikasih Oleh Suami Sedikit Allah Maha Kaya Terima Dengan Rasa Syukur Alhamdulillah Kalau Kurang Minta Lagi Ke Allah Yang Penguasa Langit Dan Bumi Hanya Allah Satu-satunya Penguasa Rizki Tidak ada Selain Dia Oh Masya Allah Dagang Lempeng Tidak 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 Hamba Allah Juga Allah Yang Niptakan Allah Yang Ngasih Rezeki Apa Yang Untuk Dia Tidak Akan Ke Kita Tidak Akan Ke Dia Oh Itulah Keyakinan Hadirin Kalau Mantap Keyakinan Seperti Ini Gak Ribat Hidup Ini Dan itulah yang membuat bahagia dalam keadaan apapun Mari hari ini kita upayakan untuk selalu meluruskan niat kita Ya Allah saya lakukan ini karena engkau Semoga engkau ridho, wahai yang maha menatap Udah, udah itu, gak usah pikirkan Respon orang, gak usah pikirkan Gak usah nanya, eh gimana, tadi bagus gak? Ya lumayan, eh rasal selera rendah jadi berantem ya kan Gak usah nanya, ibu udah dandan di rumah Gak usah nanya sama suami Mas bagaimana ini? Nanti salah ngomong berantem lagi ya Gak usah pake baju ya Gak usah pake nanya ini, itu yang bisa bikin kotor hati Yang penting Allah suka udah selesai bagi kita Sebab semua nikmat itu milik Allah Semua kejadian itu dalam kekuasaan Allah Tidak ada apapun yang bisa terjadi Kalau Allah tidak mengizinkan Tidak datang nikmat sekecil apapun Kecuali Allah yang memberikan Tidak bisa menimpa musibah sehalus apapun Kecuali dengan izin Allah Allah maha dekat Allah maha melihat Allah maha baik Allah maha kuasa atas segala-galanya Allah maha mengetahui Ya'lamu ba' Bagaimana? A'idim wa maha kholfahum Allah maha tahu apa yang akan terjadi Allah maha tahu yang sudah terjadi Allah maha tahu apa yang sedang terjadi Dialah Allah yang maha melihat Maha mendengar Dan dia Allah bersamamu Bimanapun engkau berada Dan Allah maha melihat Apapun yang engkau kerjakan Al-Hadir ayat 4 Wa asiru kaulakum awijharubih Innahu alimum bidatis sudur Sudur Engkau rahasiakan kata-katamu Atau engkau zaharkan suara seperti ini Sesungguhnya Allah tahu isi hati Al-Mulk ayat 13 Gak bisa Gak ada yang tersembunyi bagi Allah Udah lah hadirin Jangan berharap dari makhluk Lakukan yang terbaik Sudah selesai Allah maha melihat Apakah yang kita lakukan Allah melihat Jawab hadirin Adakah sesuatu yang tidak disaksikan oleh Allah Adakah sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Apakah Allah menyaksikan semua yang kita lakukan Apakah setiap perbuatan ada balasannya Ada balasannya Ada balasannya Mungkinkah Allah lupa ngebalas Mungkinkah ketuker balasannya Mungkinkah mengecewakan balasan dari Allah Tidak mungkin Tidak mungkin Pasti Mempesona Kalau ikhlas Udah lah Gak usah banyak berharap dari makhluk Ibu-ibu Bu Saya tidak akan bosan mengatakan Jangan banyak berharap dari suami Suami ibu itu makhluk yang tidak bisa diharapkan Boroboro membahagiakan istrinya Dia sendiri susah bahagia Benar Pak Ngaku Benar Pak Ini wajah-wajah sengsara Udah Minta apa-apa Ke Allah Ke Allah Ke Allah dulu Ya Ada keinginan Allah Ya Allah Dan tinggal bicara Al-Baqarah 186 Apabila hamba-hambaku bertanya Kepadamu Wahai Muhammad Tentang aku Tentang Allah Katakan aku adalah dekat Ujibu da'watadda'i idada'an Aku mengabulkan Doa Permintaan Orang-orang yang berdoa Idada'an Apabila berdoa Kepadaku Faliastajibu li Faliu'minu Bila'allahum Yersudun Maka handalah Patuh aja Udah patuhi Apa yang Allah Perintahkan Dan yakin Dengan segala Janji Jaminan Allah Jangan risau Agar senantiasa Dalam kebenaran Udah gak usah Terlalu ribet Dalam hidup ini Ya Halo Kan kata Gusdur juga Masalah tuh cuman dua Kata Gusdur ya Katanya Yang denger dari Gusdur Satu Persoalan Yang Tidak bisa kita selesaikan Eh Persoalan yang bisa kita selesaikan Mau ngapain Capek-capek mikir Kan bisa selesai Betul tidak? Eh benar tidak Dan yang kedua Persoalan yang tidak bisa kita selesaikan Ngapain capek-capek mikir Kan gak bisa selesai Kata Gusdur Tapi saya gak denger langsung Ya Saya juga bingung sebetulnya Ya Tapi Kesamaannya kan ada Allah Betul tidak? Bedanya ujian hidup Dengan ujian sekolah Persamaannya Ujian hidup Dengan ujian sekolah Ujian sekolah Untuk meningkatkan Derajat Kelasnya Ujian hidup Juga untuk meningkatkan Persamaan selanjutnya adalah Soalnya sudah diukur SD, SD, SMP, SMP, SMA, SMA Sama Dalam hidup juga Semua ujian buat kita Sudah diukur oleh Allah Karena Allah maha adil Menempatkan sesuatu pada tempatnya Yang berbeda itu Kalau ujian sekolah Kalau ujian sekolah Harus dikerjakan sendiri Kalau diserahkan kepada guru Dengan memuji guru Wahai guru Engkau adalah yang paling pinter di kelas ini Engkau tahu semua masalah ini Engkau tahu semua jawabannya Saya serahkan semua soal ini kepadamu Jangan biarkan saya mengerjakannya Walaupun satu pun jual Kalau ke Allah sebaliknya Kalau kita tidak dinyerahkan ke Allah Itulah masalah kita Dipikir terus Apa Ini otak ciptaan Allah Kalau Allah tidak memberikan bimbingan Tidak bisa apa-apa otak ini Semua masalah yang terpecahkan Hakikatnya Allah masih petunjuk Cuma kalau kita minta tolong ke Allah Nanti dikasih pikiran yang jernih Yang solutif Hati yang tenang Akhlak yang mulia Perkataan yang bijak Baguslah nanti Wahai Allah yang maha hidup Yang mengurus segala-galanya Terus menerus sendiri Dengan rahmatmu Tolonglah saya Wa asli li sya'ni kullah Perbaiki urusan saya Ya Allah Seluruhnya Walatakilni ilan nafsitar fata'ainin Dan jangan serahkan kepada saya Walaupun sekejap mata Itulah Wasiat dari Rasulullah Untuk putrinya Siti Fatima Sudah apa belum doa itu Nah inilah keunggulan kita Ya segala-gak apa Bapak-bapak yang mau ngantor Udah jam 1 lewat Jangan terhalang Eh libur ya Aduh tau gini saya istirahat duduknya Saya kejar-kejaran terus Dengan jam 1 Padahal jam 1 Libur Masya Allah Ya sudah tetap aja segitu Ini saya gini-gini Nyari senderan sebetulnya Ya Alhamdulillah Selalu ada pertolongan Allah Hmm Busti Alhamdulillah Ternyata duduk tuh enak Kalau udah berdiri lama Yang kedua adalah Rahmat Kasih sayang Jadi kepada Allah Ikhlas Kepada makhluk sayang Ini dua kuncinya Wama arsalnaka illa Rahmatan lil'alamin Dalilnya At-Tawbah 128 Boleh bacakan Ustaz At-Tawbah 128 Boleh Sungguh Sungguh Telah datang kepadamu Seorang Rasul Dari kaummu sendiri Nah ini yang pertama Ciri mau punya sifat rahmat itu adalah Berapa terasa olehnya penderitaanmu Jadi punya empati yang besar sekali Rasulullah itu Ini sifat rahmat itu datangnya dari empati Merabak keadaan Merabak perasaan Merabak situasi Yang kedua Adalah Yang kedua adalah Sangat menginginkan Keselamatan Jadi pertama Berat Itu pasti Sengsara sekali Nah memindahkan Diri kita Kalau seperti itu Bagaimana Itu akan Menggugah hati kita Kucing Kalau saya menjadi kucing Berat sekali hidup ini Nyeri makan Sudah Ini perkotaan Gak gampang nyeri makan Ancaman dimana Itu membuat Rasa Kasihan Nah yang kedua Rasulullah itu Menginginkan orang lain itu Selamat Dapat hidayah Jadi lihat orang-orang yang non-Islam Rasulullah itu sangat ingin Mereka itu dapat hidayah Jangan sampai Masuk jadi ahli neraka Lihat yang non-Islam itu Ingin Mereka selamat Bahagia Lihat yang berlumur dosa Ingin Agar mereka bisa tobat Lihat yang fakir Ingin mereka punya kecukupan Jadi selalu menginginkan Keselamatan Keimanan Pekak itu merabah deritanya Kemudian ini levelnya Lebih tinggi lagi Nah yang terakhir itu Aktif Rasulullah melakukan sesuatu Kalau tadi kan Baru di dalam Empati Merabah Kemudian Merabah penderitaan Orang punya utang Ingin orang itu lunas Dan yang ketiga Rasul Nyari upaya Supaya orang itu lunas utang Itu tiga prinsipnya Pekak Peduli Dan berbuah Nah orang itu Kalau udah gak ada Kepekaan di hati Udah gak bisa Ya sudah begitu Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah Ya Allah Sampaikan salawat salam kami Kepada Rasulullah Ya Allah Hujamkan di hati kami Rasa cinta Dan rindu kepada Rasulullah Jadikan kami menjadi orang yang dapat mengenal Rasulmu Ya Allah Mudahkan kami untuk mencerita ladani Rasulmu Ya Allah Jadikan umur yang tersisa ini Kami menjadi bukti indahnya Indahnya Islam Sebagaimana Rasulullah mencontohkan Ya Allah Jadikan kami menjadi pembela Risalah Rasul Hadirkan kebaikan dimanapun kami hadir Dan mampukan kami mencegah kemungkaran dimanapun kami berada Ya Allah Wahai yang maha mendengar Ampuni kami Selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu Lebih sibuk dengan dunia ini Daripada sibuk berbekal Untuk berjumpa dengan Ampuni ya Allah Kami lebih sibuk dengan penilaian makhlukmu Daripada mencari reda'umu Ampuni kami jarang bersyukur Padahal nikmat darimu setiap saat melimpa tiada bertepi Ampuni kami ya Allah Betapa banyak nikmat yang kau beri Kami gunakan untuk berbuat masyarakat Mengkhianatimu Ya Allah Ampuni kami jarang bersabar Ketika ujian harus kami jalani Padahal semua itu baik Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu Sering tidak rindu dengan takdir Sering kecewa dengan ketentuanmu Astagfirullah Ya Allah Duhai Allah Tolonglah kami Agar kami bisa selalu ingat padamu Agar kami bisa senantiasa bersyukur Agar kami bisa mempersembahkan ibadah kami yang terbaik untukmu Ampuni dan sayangi orang tua kami Bagaimanapun keadaannya ya Rabbi Jadikan keduanya jadi ahli sorga Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata'ayuh Waja'alna lilmutaqina imam Karuniakan kepada kami keluarga sakina Berikan pendamping terbaik ya Allah Yang menguatkan iman Titipkan hamba-hambamu yang menjadi anak-anak soleh-soleha Karuniakan kepada kami keluarga yang istiqomah Cukupi hanya dengan rejeki hal Halal, barokah Karuniakan lahir batin Sehat walafiah Sembuhkan yang sedang sakit ya syafiq Ya Allah Berikan kepada kami lingkungan yang baik Yang menguatkan iman Lindungi kami dari siapapun yang bisa merusak iman dan amal kami Ya Allah Entah berapa hari lagi Berapa lagi umur yang tersisa Kami mohon hari-hari yang tersisa ini Bisa menembus semua dosa Kami mohon hari-hari yang tersisa ini Bisa jadi bekal pulang Pulang kepadamu Jadikan kami menjadi hamba yang selalu rindu Ya Allah Rindu kepada Rindu kepada Rasulullah Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka riduka wal jannah Wa na'udubika min sakhati kawanna Allahumma inna nas'aluka al-islam wal muslimin Jadikan nas'aluka al-islam Ya Allahumma inna nas'aluka al-islam bahasa kejahat Ja Allahumma inna nas'aluka al-islam wa mielu yang dihimpit masalah, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat, undang kebaikullah jamaah ini ya Allah, teruniakan istiqomah, teruniakan khusnul khotimah, kumpulkan kami jadi ahlul jannah, amin ya Allah ya Rabbi al-Amin, sallallahu alaihi s-sayyidina Muhammad wa maaf panjang sekali ini, tausianya hari ini, kurangi bicara yang tidak manfaat, banyaklah bersikir Allah akan menolong kita lebih mudah yakin, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah